BELUNGKANG Pelepah daun kelapa atau di masyarakat Jawa lebih dikenal dengan nama blungkang, selama ini hanya digunakan sebagai kayu bakar. Namun di tangan Abah Astajit, warga Duku Kawer Nande Sasidomukti, Kecamatan Ambal, blungkang menjadi pakan alternatif ternak domba. Pakan alternatif blungkang bermula dari sulitnya mendapatkan pakan ternak saat musim kemarau. Abah kemudian mencoba memanfaatkan blungkang yang mudah ditemui di desanya. Blungkang yang masih segar dihancurkan dengan mesin, kemudian dicampur pakan lain seperti tebon, rumput odot, dan indigofera. Saat diberikan pada domba peliharaannya, ternyata pakan tersebut sangat disukai. Bahkan domba yang diberi pakan alternatif buatannya cepat tumbuh besar dan sehat, serta kebersihan kandang terjaga karena kotoran domba lebih kering. Menurut Abah yang memelihara 40 domba jenis merino ini, pakan alternatif buatannya mencukupi kebutuhan protein, serat kasar, dan lemak. Selain itu, lebih hemat biaya dan tahan lama. Yang awalnya yuk, itu lah, apa namanya, karena keterbatasan rumput, nyoba-nyoba aja, sama nyari-nyari itu ilmiahnya. Ternyata, blungkang itu proteinnya tinggi, serat kasarnya juga tinggi, lemaknya juga ada, terus kandungan gulanya juga ada. Jadi kita udah nggak pakai molase, udah nggak pakai tetes tepulah, dan juga nggak pakai M4. Jadi ini murni alami. Selain untuk digunakan sendiri, pakan alternatifnya dijual ke peternak dengan harga Rp 2.000 per kilogram. Bahkan kini, pakan alternatif buatannya diburu peternak domba tak hanya dari Kebumen, namun hingga di Iye. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.